Diduga Remblong, truk bermuatan kerupuk mentah menabrak pagar tembok rumah warga di Jalan Raya Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya, truk rusak parah dan tembok pagar rumah warga roboh. Diduga Remblong, truk bermuatan kerupuk mentah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sokawera, Kecamatan Somagede, Banyumas. Truk dengan plat nomor polisi D1845HS itu dikemudikan Muhammad Jalil, warga Sidoarjo, Jawa Timur, menabrak pagar tembok tiga rumah warga setelah sopir panik saat melewati jalan menanjak dan menurun tajam di jalur tersebut. Kejadian berawal saat truk yang melaju dari arah selatan ke utara perjalanan dari Jawa Timur menuju Karangluas, Kabupaten Banyumas, untuk mengantarkan barang muatan kerupuk mentah sesampainya di lokasi Jalan Raya Sokawera, Sumagede, Banyumas yang kondisi jelannya menurun, diduga mengalami Remblong. Sehingga sopir truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan oleng ke kiri menabrak pagar tembok rumah warga, mengakibatkan tembok roboh dan truk rusak parah. Beruntung tidak ada korban jua dalam kecelakaan ini, namun truk rusak berat bagian depan bodi truk yang menabrak pagar tembok rumah warga hingga roboh. Untuk mengevakuasi truk yang kecelakaan, polisi menghubungi kendaraan bawah direk dari Gedung Randu, Patik Raja. Akibat kecelakaan ini, arus terlalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan, karena sebagian bodi truk berada di jalan dan banyaknya warga yang menonton. Kendaraan serang berasal dari arah selatan ke utara, berhubung jalan nurun dan remnya belum sehingga nabrak tembok di belah selatan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir dan kernet truk hanya mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polresta Banyumas guna dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan.